Direktur RSUD Marsidi Judono Belitung Dr. Rati Lestari Utami MMR mengatakan berdasarkan menyatakan pasien asal kecamatan Badaw, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirawat ternyata negatif terpapar cacar monyet atau monkeypox atau disingkat MPOX. Kabar gembira tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sampel laboratorium BBLK Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Sementara ini pasien asal Badaw tersebut masih dalam perawatan dokter di RSUD Mardisi Judono. Alhamdulillah hasilnya negatif. Untuk saat ini masih dirawat, indikasi pulangnya tergantung dokter yang merawat, ujar Ratih. Ia menjelaskan diagnosa awal terhadap pasien laki-laki berusia 23 tahun tersebut yaitu Erythema Multiformis. Erythema Multiformis adalah salah satu jenis reaksi hipersensifitas. Reaksi tersebut terjadi ketika kekebalan tubuh bereaksi keliru atau berlebihan terhadap paparan bahan atau kondisi tertentu. Penyebab utama Erythema Multiformis belum bisa dipastikan. Meski begitu, kondisi ini umumnya dipicu oleh infeksi virus bakteri, obat-obatan, atau paparan bahan kimia tertentu. Dari awal memang itu diagnosanya. Cuman kalau di ganosa itu tetap ada beberapa diagnosis banding yang harus dipikirkan termasuk M-POX dan alhamdulillah M-POX-nya negatif, kata Ratih. Sebelumnya, RSUD menerima pasien laki-laki berusia 23 tahun dari puskesmas Badaw yang diduga suspek M-POX pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, lalu. Pasien diduga suspek cacar monyet itu dikarenakan mengalami gejala yang mirip seperti ruam hampir di seluruh bagian tubuh. Kemudian, tim dari puskesmas, Dinkes Kabupaten Belitung, dan Provinsi Kepulauan Babel langsung turun ke lapangan melakukan surveillance atau pengawasan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.